Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Tema serial mengenai menjadi seorang ayah Nah kita akan bahas hari ini mengenai mendisiplin tanpa melukai Prinsipnya saya ambil dari pemikiran James Dobson Yang bukunya telah diterjemahkan dan dibahas dalam bahasa Indonesia Berani mendisiplin anak Nah di dalam Yakubus pasal 9 ayat 17 itu dikatakan bahwa Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh Ayat ini memang ayat mengenai doa Tapi dibawa dalam konteks keluarga khususnya dalam parenting Bagaimana mendidik anak tanpa melukai hati Sementara ayat-ayat yang lain berkata Bahwa barang siapa tidak menggunakan tongkat Dia benci kepada anaknya Barang siapa mengasih, menghajar pada waktunya Didikan yang keras adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan Dan masih banyak ayat yang lain Yang memberikan indikasi bahwa seorang ayah boleh mendisiplin Bahkan menggunakan tongkat Menghukum dengan keras Kalau kesalahannya kesalahan tertentu yang melanggar firman Tuhan Nah Maka dalam seri kali ini Kita fokuskan pada Hendaklah kamu saling mengaku dosa sehingga engkau sembuh Maka ayat ini oleh James Dobson dibahas di dalam teknik parenting Selain adil Mendisiplin menggunakan satuan waktu Maka setelah menghukum hari itu Maka makan malam bicarakan Kita perlu membicarakan Kenapa anak dihukum Bahwa kamu itu salah Anak tidak boleh menerima disiplin Tanpa tahu salahnya apa Tapi yang menarik bagi saya adalah Ketika disarankan Untuk mengakhirinya dengan doa Jadi ketika sudah membicarakan Bahwa kesalahannya ini Hukumannya ini Anak terima Ya siapa tahu dengan membicarakan tadi Malah orang tuanya yang salah Ternyata yang berantakin mainan Bukan dia tapi adiknya Orang tua yang minta maaf Lalu mengakhiri dengan doa Nah di dalam doa yang disarankan oleh Dobson adalah Doa dalam konteksnya mendisiplin anak Maka ayah harus mendoakan anaknya Supaya dia jadi anak yang baik Ayah harus bersyukur dengan anaknya Anak yang akan menjadi anak luar biasa Anak yang salah harus berdoa Minta maaf untuk kesalahannya kepada Tuhan Lalu orang tua melepaskan pengampunan buat anaknya Bahkan memberkati anaknya Mengucapkan kata-kata berkat Maka semua luka yang terjadi Akan sembuh Karena ketika orang saling mendoakan Maka engkau akan sembuh Termasuk luka hati Seandainya terjadi Akibat dari pendisiplinan Mestinya pendisiplinan sendiri Ketika adil Satuan waktu Kalimat positif Dilakukan dengan benar Tidak melukai Tapi Namanya anak sekarang Kan mudah sekali terluka Diingkari janji aja terluka Sementara kita zaman dulu Ditempelang ditendang sama orang tua Nggak luka-luka Generasi baby boomer yang bandel Maka Tetap amannya Bahwa Atau Aturannya adalah ketika mendisiplin Membicarakan Hal itu Lalu mengakhirinya Dengan doa Karena itu Dalam keluarga Mestinya ada Misbah keluarga Dimana Sekeluarga Berdoa Bersama-sama Tidak harus setiap hari Supaya tidak menjadi beban Atau kok Bahwa ini kewajiban Tapi seminggu dua Tiga kali Justru sebagai Kebutuhan Misalnya hari ini Ada pertengkaran Di antara anak-anak Lalu Anak-anak didisiplin Nah ketika dibahas Maka adik salahnya apa Kakak salahnya apa Semua yang jelas Maka Dalam Misbah keluarga Saling mendoakan Bukan hanya orang tua dan anak Tapi juga kakak dan adik Mereka diminta Saling mendoakan Saling memberkati Mendoakan studinya Mendoakan kesehatannya Mendoakan Supaya menjadi kakak yang baik Adik yang baik Dan Apalagi Doanya adalah doa Ucapan syukur Jadi adik berterima kasih Kepada Tuhan Untuk kakak yang baik Kakak berterima kasih Kepada Tuhan Untuk adik yang baik Saling mendoakan Dalam ucapan syukur Semacam ini Membuat mereka Saling mencintai Satu dengan yang lain Demikian juga Suami bersyukur Untuk istrinya Sebut kebaikannya Di depan Tuhan Jadi bukan saling Menuntut di dalam doa Tapi saling Mengucapkan syukur Di dalam doa Itu akan Menyembuhkan Luka-luka yang ada Dan menjadikan Satu keluarga Yang saling membutuhkan Karena keluarga yang kuat Bukan keluar Terdiri dari orang-orang Yang hebat Tapi orang merasa Diterima Dan dibutuhkan Ketika orang saling Membutuhkan Maka ikatan terbentuk Dan relasi Menjadi kuat Dan terlebih lagi Maka setiap pribadi Akan bertumbuh Dalam kepribadian Menuju Lebih baik lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati